Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sehat, selamat berjumpa lagi dengan rumah akreditasi Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi Kali ini kami akan menyampaikan tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Yang terdiri dari 1. Indikator Nasional Mutu Praktek Dokter dan Dokter Gigi 2. Indikator Nasional Mutu Klinik 3. Indikator Nasional Mutu Laboratorium Kesehatan 4. Indikator Nasional Mutu Puskesmas 5. Indikator Nasional Mutu Rumah Sakit 6. Indikator Nasional Mutu Unit Transfusi Darah Bersama Dokter Yanto, Surveyor Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Indikator Mutu Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Indikator Mutu, adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target Mutu Pelayanan Kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah Mutu Pelayanan Kesehatan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah, tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat, yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien Pengukuran dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan, secara berkesinambungan, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pus kes mas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan UTD, harus melakukan pengukuran dan evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan indikator Mutu Indikator Mutu di tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, ada 4 macam, yaitu 1. Kepuasan pasien 2. Kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan 3. Kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol, untuk tempat praktik mandiri dokter 4. Penurunan skor oral hijin indeks simplifiat, OHIS pasien, untuk tempat praktik mandiri dokter gigi Indikator Mutu di klinik, ada 4 macam, yaitu 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien dan 4. Kepuasan pasien Indikator Mutu di puskesmas Ada 6 macam, yaitu 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien 4. Keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua kasus sensitif obat 5. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar dan 6. Kepuasan pasien Indikator Mutu di rumah sakit Ada 13 macam, yaitu 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi 5. Waktu tunggu rawat jalan 6. Penundaan operasi elektif 7. Kepatuhan waktu visite dokter 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional 10. Kepatuhan terhadap alur klinis 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh 12. Kecepatan waktu tanggap komplain dan 13. Kepuasan pasien Indikator Mutu di laboratorium kesehatan Ada 7 macam, yaitu 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Kepatuhan identifikasi pasien 4. Kepatuhan pelaporan hasil kritis 5. Kejadian sampel 5. Spesimen yang hilang 6. Pengulangan hasil pemeriksaan dan 7. Kepuasan pasien Indikator Mutu di UTD Ada 7 macam, yaitu 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri 3. Pemenuhan kebutuhan darah oleh UTD 4. Donasi dari pendonor darah sukarela 5. Hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah 6. Suhu penyimpanan produk darah dan 7. Kepuasan pasien Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa, like, subscribe, komen, dan share ya Lebih kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.